Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Pembahasan tentang filsafat ilmu Dalam bab siklus ilmu Pengertian ilmu sebagai pengetahuan Dari segi maknanya pengertian ilmu sekurang-kurangnya merujuk pada tiga hal Yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode Di sisi lain kita pahami bahwa ilmu merupakan satu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan itu sendiri Ilmu berarti semua pengetahuan-pengetahuan yang dihimpun dengan perantaraan atau dengan menggunakan metode ilmiah Menurut Norman Campbell, ilmu merupakan satu kumpulan pengetahuan yang berguna dan praktis Serta memiliki satu metode untuk memperoleh kepengetahuan itu sendiri Selanjutnya dipahami juga ilmu tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis Dan tidak dapat mempengaruhinya Kecuali dalam cara yang paling tak langsung Baik kebaikannya maupun keburukannya Jadi kesimpulannya ilmu merupakan rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif Dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah Sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis Mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan Atau membahas tentang orang Untuk tujuan mencapai kebenaran Memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan Ilmu sebagai rangkaian aktivitas manusia dipahami dalam konteks rasional Sebagai proses pemikiran yang berpegang pada kaedah-kaedah logika Ada pun dalam konteks kognitif Ialah merupakan proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan Dalam kacamat teologis Ilmu ada Diperuntukkan untuk mencapai kebenaran Dalam memperoleh pemahaman Lalu dapat pula dipahami untuk memberikan penjelasan Serta melakukan penerapan dengan peramalan atau pengendalian Ilmu sebagai metode ilmiah Dapat dipahami sebagai alat untuk melakukan analisis Pendeskripsian Pengukuran Memperbandingkan dan alat surmi Ada pun pengelopokan pengetahuan menurut Bertrand Russell Pengetahuan dibedakan menjadi dua Yaitu pertama pengetahuan mengenai fakta-fakta atau knowledge of fact Yang kedua pengetahuan mengenai hubungan umum antara fakta Atau disetilahkan knowledge of general connection between facts Ledgerwood membagi pengetahuan menjadi dua Yang pertama non-inferential apprehension Di mana pengetahuan Non-penyimpulan Yang merupakan pengenalan terhadap benda Orang Ataupun sifat dari hal-hal yang menjadi analisis Bentuknya Berupa persepsi Persepsi Pengenalan objek Di luar Diri seseorang Ataupun introspection Yang dipahami sebagai pengenalan terhadap dirinya sendiri Dengan segenap kemampuan Baik fikiran Kehendak Maupun perasaan Yang kedua Inferential knowledge Meliputi knowledge of other selves Dimana pengetahuan ini dimanfaatkan atau diketahui untuk mengenal diri orang lain Yang kedua Historical knowledge Pengetahuan menyangkut masa lampau dan scientific knowledge Pengetahuan ilmiah Menurut George Klubertan Pengetahuan langsung berdasarkan pengenalannya terhadap objek-objek pengalaman Yang kedua Yang kedua Pengetahuan kemanusiaan Humanistic knowledge Yang mempelajari atau diperoleh karena dipelajari Dan yang ketiga pengetahuan ilmiah Scientific knowledge Berdasarkan ajas-ajas yang cocok dan dapat membuktikan kesimpulannya dalam hal kebenaran Jadi pengetahuan ilmiah Ini berdasarkan ajas-ajas yang cocok dan dapat membuktikan berbagai kesimpulan kebenaran Dipahami hakikat pengetahuan Itu berawal dari pemikiran dari manakah hakikat pengetahuan itu sendiri Ada dua Dalam pandangan realisme Pengetahuan manusia real adanya dari kehidupan Dalam konteks idealisme Pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real Melainkan hanya dalam dunia konsep ideal atau dunia ide-ide Dari manakah sumber pengetahuan manusia? Dalam pemahaman rasionalisme Ini bersumber dari pengetahuan yang berasal dari rasio akal manusia Dalam pemahaman empirisme Sumber pengetahuan berasal dari indera manusia itu sendiri Dan dalam pemahaman kritisisme atau transidentalisme Pengetahuan manusia bersumber dari luar diri manusia yaitu Tuhan Pengetahuan sebagai dasar teoritis yang melahirkan pengetahuan ilmiah Memiliki cakupan Satu, jenis sasarannya Dua, bentuk-bentuk pernyataannya Tiga, ragam-ragam proposisi Atau rumusan masalah Yang keempat, ciri-ciri pokok dan pembagian secara sistematis Ada pun jenis sasaran pengetahuan ilmiah Yang pertama, objek material Yang kedua, objek formal Objek material dipahami sebagai fenomena di dunia ini Yang ditelaah oleh ilmu Sementara objek formal merupakan pusat perhatian penalahan ilmuwan terhadap fenomena itu sendiri Ada pun objek material pengetahuan ilmiah dikelompokkan menjadi enam Yang pertama, ide abstraks Yang kedua, benda fisiknya sendiri Yang ketiga, jasad hidup Yang keempat, gejala rohani Yang kelima, peristiwa sosial Dan yang terakhir, proses atau tanda-tandanya Misalkan, konsep gunung merapi Atau konsep burung Atau cara memiliki ingatan Ini sebagai objek material yang ditelaah berdasarkan objek formal Dalam konteks telah objek formal Manusia melakukan telah formal Misalkan, menjadikan hasil telahnya sebagai ilmu biologi Ilmu psikologi Atau filsafat kodratif Demikian pertemuan kali ini Kita akan berjumpa lagi Di pertemuan yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih